Intro Ini tugasnya banyak sebenarnya, tapi kita sudah menggunakan aplikasi ya. Kita bisa menggunakan paint, scroll draw, photoshop, atau adobe yang lain. Ini kalau ada pertanyaan maka dia gini. Ini rangkumannya, titik suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik paling mau mendalam bundaran sederhana, tak bersudut, tanpa arah, dapat pula berraut punjur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada bentuk yang lain. Ukurannya kecil dan rautnya sederhana. Ini umpan baliknya, ini tugasnya. Kalau di sini 15 x 15, kalau kita 20 x 20, kurang lebih sama saja. Dan Bapak tidak mengejar ukuran itu sebenarnya. Tapi kalau dia sama ukurannya, panjang x lebar, maka bentuknya akan kotak sama ya setiap sisinya. Itu yang Bapak ingin kejar itu. Kalau dia panjang dan tingginya pendek, maka itu bukan ukuran yang sama. Bukan 20 x 20 atau 15 x 15. Maka akan kelihatan. Kasat mata akan kelihatan. Tujuannya itu, kenapa Bapak cerawet. Ini bisa CorelDRAW, Photoshop, Skip, dan lain-lain. Bahkan bisa manual, kalau memang tidak ada. Formatnya sebenarnya bisa di PDF. Setelah kalau kita pakai CorelDRAW atau Photoshop, CorelDRAW kita langsung export. Cari formatnya. Itu yang dikirim ke WA atau DM ke Bapak. Nah, di dalam contoh kemarin kan ada ukurannya di sini nih, Bapak kasih. Jadi ukurannya itu 20. Itu dari sini, dari titik ini ke sudut ini. Dan dari sini ke sini. Itu ya. Ini 20 x 20 atau 15 x 12. Jadi kelihatan kotaknya. Dan Bapak sudah share juga, jelaskan bahwa etika gambar atau etiket gambar, biasanya kami bilang dulu zaman kuliah, ada nama, ada kelas, ada judulnya di sini. Itu menyesuaikan. Ya bentuknya bisa ke bawah semua atau nyamping atau terpisah. Karena nama kita enggak sama, bisa ada yang panjang. Belum lagi kalau ada nomor siswanya. Nah gini, ini titik bebas. Maka kalau Bapak suruh bikin titiknya padat, dia terisi jangan sampai keluar dari garis ini. Tujuan garis adalah membatas dari bidang gambar atau gambar yang kita buat atau titik yang kita buat. Sepadat mungkin dan kita tumpuk aja titik itu lagi. Nah dia bisa jadi gelap ini, ini titik semua sebenarnya. Maka dia muncul komposisi titik ekspresif atau yang bebas. Tanpa kita sengaja, kita titik-titik aja sesuai keinginan kita. Nah maka jadi gini. Jangan kita berusaha membentuk titik-titik lingkaran gitu. Itu lain, kalau bebas tuh masih ada. Kalau disuruh tugasnya titik berbentuk suatu lingkaran dari titik-titik, nah baru kita buat berbentuk kotak. Ini bebas, titik bebas. Oke gitu ya. Bisa dipahami ya. Tugasnya baru terkumpul itu 20 berapaan. Belum sampai satu kelas. Sementara kita 60 lebih. Ada yang belum jelas? Pak, bisa bikin ulang lah Pak. Slide-nya? Ano, contohnya tadi Pak. Oh contohnya. Baik. Ini ya? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan berka. Nah. Jadi, Bapak kasih ukuran kan di sini nih. Nih dari sini. Sini. Tujuannya agak titik ini, sampai titik sini itu 20 cm. Atau 15 cm. Yang penting dia sama. Sisi kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah itu sama semua. 20 gitu loh. Untuk bidang gambar ini. Ya, untuk bidang gambar ini. Selanjutnya, untuk etiket, atau etika gambar ini, nama, kelas, dan judul ini, menyesuaikan, seperti yang Bapak share contohnya itu. Ya. Nah, gitu. Atau bisa kita praktekkan dengan paint aja. Ini, ini nih. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini Bapak praktekkan menggunakan paint, seperti kemarin. Ya. Semua punya kan paint-nya? Bawaan nih. Program bawaan. Kelihatan enggak paint Bapak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nih, Bapak bikin kotak gini nih. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Kotaknya. Ini kotaknya. Anggap aja, ini satu kertas atau bidang gambar kalau di Corel Draw itu. Lalu, yang ukuran 20-20 itu ininya. Kurang lebih gini. Kelihatan 20-20. Kurang lebih. Ya. Dia memang kotak. Ini misalnya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kotaknya? Kelihatan. Yang Bapak buat nih? Kelihatan Pak. Kelihatan. Bidang yang baru Bapak buat ini yang 20. Sama semua. Ini misalnya 20-20-20. Jadi dia kotak. Ya. Nah, bidang ini yang digambar itu. Dikasih titik itu. Kalau mau buat etikat gambarnya disini. Mau jadi gini. Mau gini. Mau yang gini. Ada nama, ada judulnya. Tercerah. Ini ya. Nih, biar rapi. Atau kita copy yang sebelah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, itu untuk nama. Nanti kita tulis nama. Dan sini judulnya bisa titik-titik ekspresif atau komposisi titik-titik bebas. Nah, bidang ini yang 20-20. Jangan dibuat lagi ukurannya 20. Karena Bapak beri acuan 20-20 sama garisnya di luar ini dibuat. Enggak. Hasil lahirnya gini. Seperti contoh tadi. Nah, baru kita titik. Titiknya pakai apa? Kalau Bapak dipaint, pakai paint ini. Titiknya mau sebesar apa? Kita bisa pilih. Baru kita titik bebas itu. Menggunakan paint lebih cepat. Kalau memang susah di-curve draw, nanti kita coba. Kalau enggak keblok. Oleh internet ya. Nah, kita coba. Kita kasih titik kejani, bebas. Jangan titiknya renggang bisa dihitung. Banyak yang Bapak tolak tuh bikin lagi. Karena titiknya renggang bisa dihitung. Nah, misalnya gini sudah aja selesai. Oh, ini belum. Berjuta-juta titiknya. Yang Bapak ingin tuh gitu. Isi aja dulu. Nanti dia akan menolak. Apalagi kalau memang cepat. Jangan sampai keluar garis itu. Kalau keluar garis, undo. Tau undo. Ulang. Back. Nih, ya. Misalnya. Mudah kok bikin tugas ini. Ini Bapak copy ini. Misalnya. Kotak ini. Copy. Bapak. Paste. Nih, dia keluarkan. Kalau dia ketutup gini. Keluarin ini. Select di bawahnya. Transparan. Nih. Tinggal naruh titiknya aja. Ya. Paste lagi. Sama prinsipnya dia di. Corel Draw. Kalau nggak mau manual. Mau bikin cepat. Tapi tetap komposisinya kita lihat. Ada yang padatnya. Tumpuk nggak apa-apa. Titik tuh tumpuk. Kan bebas titik membentuk bidang aja. Membentuk garis tanpa sengaja. Asal jangan. Nih, semakin padat. Tentang mau kita putar. Berbalik arah. Biar acak. Asal jangan keluar garis itu. Mau cepat banyak lagi. Di. Copy lagi. Di kanan ya. Nah, semakin padat cepat. Kita balik. Kita balik sana. Balik ke arah. Kalau masih kurang, tambah. Putar. Tambah lagi. Kalau mau padat lagi. Copy lagi nih. Select. Pencet. Tahan. Copy lagi. Jadi padat. Tuh. Tapi kalau gini dia jadi kelihatan membentuk bidang. Ya. Ini semua titik-titik. Tuh. Misalnya. Dia akan membentuk bidang. Tersengaja. Bukan kotak juga. Misalnya ya. Tuh misalnya. Nah, gini sudah cukup. Sudah selesai. Berapa menit. Tidak lama kan? Tinggal kita kasih. Namanya. Tuh. Nama. Wah. Ini bisa. Ini bisa. Kelasnya. Terima kasih. Ini judulnya di sini. Sudah, ini 100 persen tugasnya kan Bapak, terima. Simpan, nanti tinggal kita kirim kan. Ini PNG, mau pilih apa di situ, mau JPEG, PNG, serah. Dia akan tersimpan. Itu yang kita kirim. Bisa dipahami, kalau Pak Kepain itu. Bisa Pak. Mudah kan? Bisa Pak. Sehari bisa dapat seribu. Dan buat titiknya yang banyak. Maka Bapak bisa tolak itu karena kalau hanya bikin titiknya bisa dihitung kelihatan malasnya. Jadi membuat segala sesuatu itu jangan asal. Karena ini semua terkonsep. Dari hal yang sekecil ini, kita bisa membuat yang lebih hebat lagi, lebih bagus. Basicnya memang begini dasarnya. Jadi kita memang sudah paham. Dengan segala perintah, tugasnya juga gitu. Jadi gitu ya. Ini sudah kita simpan. Nah, maka hasilnya gitu ya. Seperti ini. Nah, jadinya gini. Oke ya. Nah, kalau kita coba pakai CorelDRAW, sudah ada yang coba tuh. Sudah ada enggak? Kayaknya belum. Kelihatan CorelDRAW-nya? Kelihatan? Halo? Kelihatan Pak. CorelDRAW-nya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Bapak sudah buka CorelDRAW-nya. New document. Dokumen baru. Bapak tidak atur ukurannya. Kalian sudah tahu ukurannya. Kalau memang mau dibuat nih dari kotak ini. Misalnya ini anggap aja. 20 kali 20 itu ya. Dan disini keterangan gambarnya. Kita ceket gambarnya. ina. Bapak. Wow. nah kurang lebih gitu nah gimana buat titiknya kita pakai ini bisa pakai ini bisa elip ini bisa pakai ini bisa ya pakai ini juga bisa buat aja gini titiknya besar kan buat titik aja nanti dibuat titik lagi nah sekecil itu lalu kita beri warna hitam di bawahnya klik dua kali nah kita kita minta hitamnya oke tapi dia jadi hitam ini jadi hitam lalu copy ini cara copynya bisa klik kanan copy lalu paste nah dia tetap nempel disitu lalu kita tarik nah dia jadi dua titik kan oke cara copynya banyak ada yang ada yang cara copy ada yang klik kanan ya lalu paste baru keluar dia ada juga yang kita klik ini kita tahan ya kita tahan klik kiri itu di mouse itu tahan klik kiri tarik setelah tarik tetap ditahan baru kita klik kanan nah jadi tanpa kita klik kanan copy mungkin kalian sudah tahu sudah tahu ya copy cepat nah kalau mau banyak lagi titiknya diseleksi baru di copy tarik tekan mouse nya yang sebelah kiri jangan lepas baru tekan mouse klik kanan ya di mouse klik kanan langsung lepas yang kirinya nah sudah ada 6 lalu gitu kalau mau yang copy ini bisa kita narik dulu sudah banyak titiknya itu ya ini bisa dikecilin terus sudah titik-titik selalu seperti itu bentuknya beda saa saa mau diputar dua kali biar membalik arahnya itu ya kalau mau bagian ini aja diambil da da Terima kasih. 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 kalau sudah paham jadi bisa dilihat di youtube ditonton di youtube ini kalau tambah garis biar kelihatannya rapi sudah oke ya sudah paham ya lalu tinggal kita export aja kita buat file nya jadi file atau kita simpan biasa file kita pakai export nih ya export kalau import buat manggil ini export nah bikin namanya tugas 1 nirmana titik cukup ini mau jadi apa dia mau pdf pdf ya serah kalau mau pdf misalnya sudah bisa atau png atau png aja grup oke oke terus satu lalu kita spot ini namanya tugas 1 1 mirmana titik kita ke png i iki i taruhnya mau taruh dimana taruhnya mau taruh dimana too Terima kasih. 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 Bagaimana? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.